Intro Setiap negara mempunyai momentumnya sendiri, yakni periode. Dimana terdapat kondisi yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Hilirisasi adalah momentum strategis bagi Indonesia untuk menentukan nasib dalam 10 tahun ke depan. Apakah akan berdiri sejajar dengan negara-negara maju atau justru tetap terjebak dalam middle up income atau negara berkembang? Hilirisasi juga berarti membayar hutang sejarah. Bukankah sejak awal kemerdekaan, pendiri bangsa ini selalu menyatakan akan membangun Indonesia sebagai negara besar dan maju, berkeadilan dan sejahtera. Itu sebabnya, Ibran dengan tegas mengatakan, jika ada yang tidak setuju dengan hilirisasi, maka layak dipertanyakan keberpihakannya terhadap negara sendiri. Jika ada anak bangsa yang anti hilirisasi, terus terang, saya jadi bingung. Untuk bangsa mana dia berpihak? Hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan. Dengan hilirisasi, kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia. Selama ini, pengelolaan sumber daya alam maupun kelebihan-kelebihan yang kita punyai belum dikelola secara maksimal, juga tidak sepenuhnya untuk kemandirian ekonomi. Kita sudah merasa puas hanya dengan menjual bahan mentah. Di sisi lain, kita mengkonsumsi bahan jadi yang berasal dari bahan mentah yang diekspor dari Indonesia. Sebuah ironi. Hilirisasi menjadi jawaban atas ironi tersebut. Ini sebuah ilustrasi yang sederhana untuk hilirisasi. Pemilik kebun pisang, jika hanya menjual pisangnya, tentu keuntungannya tidak sebesar jika pisang itu dijual dalam bentuk bermacam olahan turunannya. Seperti jus pisang, pisang goreng, atau keripik pisang. Inilah yang disebut hilirisasi pisang. Prabowo Gibran memastikan, momentum hilirisasi ini akan berjalan sesuai dengan cita-cita negeri ini didirikan. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, utang sejarah akan segera dilunasi. Prabowo Gibran, Men of Our Time Selamat menikmati. Selamat menikmati.